Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya Nuraini Swarto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep Cara membuat kerupuk kentang Ini kriuk banget Dan anti gagal ya Untuk cara membuatnya Simak terus videonya Bahan-bahan yang saya gunakan Ada kentang 300 gram Ini sudah saya cuci bersih Dan juga kulitnya sudah saya kupas Kemudian siapkan panci Kukus kentang Ini posisi panci kukusannya Airnya sudah mendidih ya Setelah dikukus selama 30 menit Kemudian kentangnya diangkat Dan jangan lupa untuk dites ya Sudah matang apa belum Kemudian kentang dihaluskan Ini kentangnya sudah halus Kemudian saya pindahkan Ke wadah yang lebih besar Biar menguleni adonannya itu Lebih mudah Saya tambahkan garam Setengah sendok makan Ketumbar bubuk Satu sendok teh Bawang putih yang sudah dihaluskan 4 siung Tambahkan air hangat 300 ml Aduk sampai tercampur rata Boleh juga ditambah dengan penyedap rasa ya Tapi ini saya tidak Saya tambah Kalau pakai penyedap rasa Garamnya dikurangin Tambahkan tepung tapioca 600 gram Kemudian diaduk sampai tercampur rata Semua bahannya Ini saya memberi tepung tapioca Secara bertahap Dan ini hasilnya Adonannya siap untuk dibentuk Ambil sedikit adonan Dan bentuk memanjang Lalu bentuk adonan sampai habis Setelah adonannya sudah dibentuk Kemudian siap untuk direbus Ini sudah saya siapkan Air mendidih Kemudian saya tambahkan 2 sendok minyak makan Agar tidak lengket Kemudian masukkan adonan kerupuk Dan rebus sampai mengapung Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar setiap saya upload video Ada notifikasinya Terima kasih Untuk bahan-bahan yang saya gunakan Sudah saya tulis di deskripsi Untuk kritik dan sarannya Tulis di kolom komentar Ini sudah saya masukkan semuanya Kemudian tutup Supaya cepat matang Setelah adonannya mengapung Tandanya sudah matang Kemudian saya angka Dan dinginkan di lemari pendingin Ini adonan kerupuknya Setelah satu malam Saya masukkan di kulkas Sudah kaku Kemudian Saya iris tipis-tipis Kemudian diiris tipis-tipis Setelah diiris Siap untuk dijemur Setelah empat hari penjemuran Kebetulan cuacanya Mendukung banget Jadi Ini sudah kering Jemur empat hari saja Sudah kering Untuk step yang selanjutnya Siapkan minyak panas Dan goreng kerupuk Menggoreng kerupuknya Dengan menggunakan api sedang Dan ini hasilnya ya teman-teman Kerupuk kentang Rasanya enak Gurih Membuatnya juga mudah Ini mengembang banget Dan anti gagal Cocok juga Buat lauk Atau sekedar Buat cemilan Selamat mencoba Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.